Tribuners tren bersepeda sekarang lagi naik banget ya, dan banyak juga yang kemudian berkeluh kesah di media sosial tentang banyaknya pesepeda baru yang mereka menuhi jalan, jadi mengganggu lalu lintas. Nah hari ini aku sudah terhubung dengan dua orang pesepeda, yang pertama adalah Mbak Nonce Stella Nelwan, beliau ini adalah Ketua Lady Bike Bekasi dan juga ada Mas Windu Mulyana, seorang pegiat sepeda. Nah langsung aja yuk, kita sapa mereka. Halo. 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 Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat lah, tiap hari bersepeda masa nggak sehat? Ya kadang-kadang nggak, tergantung bulannya apa tanggal muda apa nggak. Oke, ngomongin soal media sosial yang penuh dengan keluhan netizen gitu, yang bilang kalau aduh kenapa sih? Nih, para pesepeda kok menuhi jalan, ganggu lalu lintas aja. Gimana nih tanggapan kalian dari Mbak Nonce dulu kali ya? Kalau aku sih seneng ya. Semakin banyak yang bersepeda, aku semakin seneng. Jadi bisa banyak temen, ya kan? Jadi enak, jauh dari polusi. Terus yang kedua, kalau semakin banyak yang bersepeda, kalau yang ada yang bilang bikin macet ya. Itu sih oknum aja sih ya, kalau dari komunitas saya di Bekasi ini, sampai saat ini sih gue sih masih santai-santai aja, tertib. Oke, oknum aja ya? Aku seringnya kan berusukan, jadi kalau ngaspal juga jarang juga gitu. Jadi, biasa kalau di aspal kita. Oke, kalau dari Mas Bindu nih, gimana tanggapannya soal keluhan netizen nih, soal pesepeda yang menuhi jalan? Kalau saya sih nggak saya tanggapin sih, biarin aja. Nggak, soalnya kan gini ya. Sebenarnya kan mereka juga harusnya kan berpikiran atau melihat lagi ke belakang flashback. Pada saat sepeda motor dulu merambah jalanan juga gimana? Kan mereka juga bikin macetnya bukan main, sampai sekarang malahan. Iya, bener-bener. Kalau terus sekarang sepeda bikin macet, karena jumlahnya banyak, itu kan baru berapa hari sih, berapa minggu sih gitu loh. Kalian tuh udah 10-10 tahun gitu loh. Dan kita tuh kayak, yaudah biarin aja gitu ya, kita memaklumi gitu ya. Padahal kalian sudah punya SIM, kalian juga sepedanya nggak tahu kredit, nggak tahu udah lunas, tapi yang kalian kan udah bayar gitu ya. Tapi kalian tetap aja bikin macet. Tapi kalau buat saya, memang di satu sisi, teman-teman pesepeda ini yang baru kan mereka mungkin juga belum paham ya, tentang berlalu lintas, yang benar seperti apa. Nah ini PR besar memang buat teman-teman pesepeda yang sudah lama, yang sudah sering bersepeda, berbaik kewak untuk mengedukasi, memberikan sosialisasi. Tapi tugas utama ada di pemerintah sebenarnya. Karena pemerintah punya tanggung jawab moral atau tanggung jawab secara regulasi juga untuk membuat ini menjadi sebuah hal yang benar gitu ya. Dan kalau bicara tentang undang-undang, sepedanya nggak ada aturannya gitu loh. Adanya sih, undang-undangnya cuma masalah lajur, jalur, terus habis itu hirarki di jalan raya. Tapi kalau wajib pakai helm, harus berwarna baju terang, harus memberikan signal, itu nggak ada aturan regulasi sampai turunan ke bawahnya, ke perda, perwal, pergup, jalan, itu nggak ada. Nah itu yang harusnya mulai dipikirkan oleh pemerintah untuk dihidupan akan. Oke, berarti termasuk masalah pakai helm juga ya? Iya betul. Sepeda itu nggak ada aturan yang harus pakai helm. Nggak ada. Itu orang-orang pesepeda yang pakai helm, itu harusnya dikasih award loh, dikasih penghargaan. Karena mereka menggunakan helm dengan kesadaran. Aku selalu safety, aku selalu pakai helm. Iya, kamu kesadaran sendiri loh itu. Nggak diwajibkan oleh peraturan, nggak dikasih ancaman, kamu akan dikenakan sanksi, dikenakan denda kalau nggak pakai helm, kayak sepeda motor. Orang sepeda itu dengan sepenuh hati loh pakai helm, karena sadar. Harusnya dikasih penghargaan itu. Tapi kalau pemerintah harus ngasih penghargaan segitu banyak orang ya kan? Loh, ya kan penghargaan kan nggak harus berupa uang kan? Penghargaan kan bisa berupa ya dikasih. Terus, kalau dari komunitasnya Mbak Nonca sendiri nih, ada aturan khusus nggak sih sebelum bersepeda? Misal untuk yang baru gabung nih sama komunitasnya, terus ada aturan khusus nggak sih yang harus mereka pelajari terlebih dahulu? Kalau dari komunitas saya, yang paling wajib itu pakai ini. Itu udah harus, walaupun pemula, walaupun apalagi yang sudah lama ya, pemula apalagi kan, kita harus pakai helm. Jadi itu aja, terus ikuti peraturan yang lain-lain, misalnya kalau di jalan harus begini, ini, ini gitu. Cuman kalau yang melanggar ya nggak ada sanksi juga sih, cuman ya kita dari awal udah tahu. Oke. Kalau dari, ada kode-kode khusus nggak sih yang dipakai sama pesepeda ketika mereka lagi bersepeda di jalanan? Ada sih, paling bahasa tangan aja. Misalnya belok kanan gini, belok kiri gini, tangannya ganti begini. Ya paling gitu aja, kalau belok kiri gini. Oke. Kalau dari, itu berarti Mas Bindu juga, itu sama nggak sih kode-kode pesepeda? Itu internasional ya. Jadi memang gerakannya agak berbeda kalau misalnya di Inggris dengan Belanda. Jadi kalau di dunia itu, pesepeda itu ada dua tipe yang diikutin, yaitu gaya Inggris dan gaya Belanda. Jadi kalau Inggris itu, kalau kita belok kanan ya, tangan kanan yang bergerak, kalau belok kiri, tangan kiri yang bergerak. Tapi kalau Belanda, nggak. Kalau Belanda itu, satu tangan itu wajib selalu ada di slang. Jadi kalau misalnya belok kanan, dia tangan kirinya ditekuk. Oh, oke. Jadi ditekuk gini, ditekuk gini, itu berarti akhirnya dia belok ke tangan. Tapi kalau mau belok ke kiri, dia hanya meluruskan tangannya seperti ini. Kalau Belanda seperti itu. Nah, tapi yang lainnya tetap sama sih. Dan memang regulasi atau hal yang seperti ini, nggak ada ini aturannya di kita secara pemerintahan ya. Nah, beda dengan di negara-negara yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi hariannya, mereka sudah ngatur sampai ke situnya gitu. Jadi mereka punya badan khusus di pemerintahan yang mengatur tentang sepeda ini. Dan itu masuk ke bagian dari Kementerian Perhubungan. Dan harusnya sekarang pemerintah mulai berpikir ke sana. Nah, kalau melihat bahwa animo masyarakat yang bersepeda ini sekarang sangat banyak, terus mau digulirkan menjadi salah satu mode transportasi alternatif yang ramah lingkungan, ya ayo gitu loh. Kita bantuin dari teman-teman komunitas atau penggiat sepeda. Nah, ini dia. Karena kan sekarang lagi maraknya pesepeda baru. Terus, kalau dari komunitas sendiri nih, dari Mbak Nonce sama Mas Windu, apa sih yang sudah komunitas lakukan untuk istilahnya membantu para sepeda ini untuk paham aturan-aturan? Atau kayak misalnya kode-kode pesepeda yang digunakan dalam berlalu lintas itu tadi? Iya, Mbak Nonce dulu. Aku dulu. Ya, seperti yang dibilang tadi, paling sebelum bersepeda kita infoin dulu apa-apanya. Misalnya nanti, aku kan seringnya belusukan ya, jarang asfal ya. Aku seringnya belusukan. Sebelum berangkat... Belusukan nggak pakai tanda-tanda, Mbak ya. Nggak ada, udah enak aja. Nggak mikirin ke jalan lain, ya maksudnya pengendara lain kita nggak mikirin. Mikirinnya kita aja. Jadi, ya paling safety aja udah gitu aja. Paling dari awal kita kasih tahu, jangan lupa pakai helm, taruh tangan, jalanannya safety, ini itu, sepatu. Terutama ya harus pakai sepatu. Kalau kita kan seringnya belusukan. Oke, kalau dari Mas Windu nih, apa yang sudah dilakukan? Jadi gini sebenarnya. Satu hal yang paling membantu orang untuk berubah adalah berikan contoh. Jadi, kalau kamu memang sudah mendeklir dirimu sebagai pesepeda yang kawakan, yang profesional, yang sudah bertahun-tahun bersepeda, ya kasih contoh. Kasih contoh bagaimana berhenti di lampu merah pada saat lampu berwarna merah atau mendekati merah pada saat kuding gitu ya. Sudah mau merah, jangan terus dipacu. Terus habis itu kalau ada yang melewati garis pada saat berhenti, diingatkan. Karena agak susah bagi orang-orang kita itu mendengarkan saran ataupun pendapat dari orang yang tidak melakukan. Misalnya, saya di sepeda motor, terus ada pesepeda. Terus saya ingatkan. Yang terjadi konflik nanti. Benar, ya? Tapi kalau sama pesepeda, paling tidak dia melihat, oh, Nurani juga bersepeda loh. Kok dia mau patuh dengan aturan lalu lintas, kok saya enggak? Jadi, dari situ bisa. Kalau di Bandung, kita punya teman-teman di Dinas Perhubungan yang namanya ATCS, yang Auto Traffic Control System itu, yang di setiap lampu merah itu ada kameranya, terus ada CCTV sama ada penggeras suaranya. Nah, kita minta bantuan mereka untuk mengingatkan juga. Jadi, orang-orang yang bersepeda, yang melanggar aturan, yang melanggar markas, segala macam, itu diingatkan lewat itu. Sedikit membuat malu, karena di sounding keras, tapi itu sedikit banyak juga bisa membuat orang belajar bahwa hidupnya itu ada di masyarakat ya, di jalan raya, yang semuanya itu memakai jalan yang sama. Jadi, dia harus paham benar enggak itu. Bisa seperti itu. Bisa lewat, itu tadi kita datang ke komunitas, kita ketemu sama teman-teman yang ada di komunitas. Kalau di Bandung, kita ada kumpulan, kayak kegujuban komunitas sepeda di keseluruhan. Jadi, kita ada yang pertemuan, di fasilitasi sama dengan perhubungan. Terus, kita kasihkan materi-materi itu. Nah, nanti setelah itu kita sebarkan lewat e-poster yang disebarkan lewat WAWA Group. Paling enggak itu sudah salah satu upaya dari pemerintah bersama komunitas untuk melakukan edukasi dan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas terhadap sepeda. Nah, tetapi, sekali lagi, ujung-ujungnya adalah tidak ada sanksi hukumnya. Nah, ini dia. Karena kalau enggak ada sanksi hukumnya, akhirnya semuanya berdasarkan atas kesadaran. Bagus memang, kalau orang mau sadar karena dia paham betul bahwa itu adalah satu keharusan yang dilakukan. Tapi, untuk beberapa yang bengal, yang tidak merasakan seperti sebuah kewajiban karena tidak ada dasar hukumnya, ya, sebaik saja. Nah, itu yang jadi tantangan terbesarnya memang ada di situ. Oke. Kalau dari komunitasnya Mbak Nonce sendiri nih, ngomongin soal sanksi. Ada sanksi khusus enggak sih yang dikasih sama komunitas ketika ada seorang anggota komunitas yang dia enggak mematuhi aturan yang emang sudah harus dilakukan? Enggak sih. Enggak ada sih. Cuma kita masih tahu saja. Cuma kalau sanksi khusus enggak ada. Enggak ada ya? Didiumin paling. Kalau misalnya terjadi sesuatu, terus nangsinya kena, yaudah paling enggak, syukurin lo. Enggak pakai helm misalnya gitu kan. Terus tiba-tiba jatuh gitu kan. Apalagi gitu ya. Tapi kan cuma kita rompongan gitu ya. Oke. Terima kasih nih buat Mas Windu sama Mbak Nonce udah ngomongin soal pesepeda baru ya, yang belakangan ini emang benar-benar meresahkan jagat media sosial gitu. Terima kasih ya Mas Windu, Mbak Nonce. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton